Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KC Semar Salam sejahtera bagi pancenengan semua dimanapun berada Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada kesempatan kali ini Kami akan mengulas tentang beberapa ciri atau tanda warung makan Yang memakai pesukihan jin penglaris Menurut berimbun Jawa Persaingan dalam bisnis adalah tantangan yang dihadapi oleh setiap pengusaha Tak terkecuali yang memiliki warung makan Hampir di setiap pinggir jalan bisa kita temui dengan mudah warung-warung yang menjual makanan Ada yang sepi dan ada juga yang ramai Setiap penjual pun memiliki cara masing-masing untuk membuat dagangannya laku terjual Bahkan dengan cara yang instan sekalipun Yaitu dengan menggunakan penglaris Namun tidak semua pelanggan yang mengetahuinya Jika pemilik menggunakan penglaris atau pesukihan Seseorang memakai pesukihan dan jin penglaris Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar dari usaha tersebut dalam waktu singkat Meskipun saat ini banyak saluran termasuk media sosial untuk promosi Namun tetap saja cara-cara mistis dengan penglaris dan pesukihan masih ada yang melakukan Ada beberapa hal atau benda yang biasanya digunakan sebagai penglaris Misalnya saja seperti jimat, mantra khusus, dan sebagainya Menurut berimbun Jawa Ada beberapa ciri yang bisa diketahui apabila warung makan tersebut menggunakan jin penglaris Ciri tersebut bisa dilihat dari situasi, rasa, ataupun tata letak dari tempat usaha tersebut Jadi, kita sebagai konsumen sangat disarankan untuk mengenali tanda-tandanya Dan melakukan beberapa hal ini Agar terhindar dari warung makan yang menggunakan pesukihan jin penglaris Nah, langsung saja Berikut adalah tujuh ciri warung makan yang menggunakan penglaris atau pesukihan Menurut berimbun Jawa Yang pertama yaitu Jorok tapi selalu ramai Pasti panceningan pernah bertemu dengan rumah makan Yang seolah tidak peduli pada kebersihan tempat usahanya Namun demikian Entah mengapa warung makan tersebut Selalu ramai oleh pengunjung yang mengantri untuk membeli Warung makan seperti ini Ada indikasi menggunakan penglaris sebagai pelancar usahanya Bukan tanpa alasan Kejorokan tersebut merupakan persyaratan yang diberikan dukun kepada pemilik usaha Yang kedua yaitu Warung tutup dalam hari-hari tertentu Bagi masyarakat suku Jawa Tentu sudah sangat familiar dengan hari-hari pasaran Nah biasanya Warung makan yang menggunakan penglaris akan menutup warungnya di hari pasaran tertentu Hal ini biasanya bagian dari persyaratan Agar warungnya tetap ramai Atau di hari tutup tersebut Adalah hari yang membawa kesialan Dan diharuskan melakukan ritual-ritual mistis tertentu Yang ketiga yaitu Rasa berubah setelah berdoa Agama mengajarkan untuk lalu berdoa sebelum makan dan minum Hal ini bertujuan agar terhindar dari godaan setan Serta mendapat keberkahan dari makanan Walaupun pengunjung lain berkata nikmat dan terlihat lahap Namun jika makanan yang dicoba terasa tidak enak setelah berdoa Maka perlu waspada dengan praktik jin penglaris ini Dan selalu bacalah doa sebelum makan dan minum Agar terhindar dari segala marah bahaya Selanjutnya yaitu Rasa makanan berubah ketika dibawa pulang ke rumah Selain rasa berubah setelah berdoa Salah satu cara mengetahui Jika rumah atau warung makan Memakai penglaris adalah Membungkus makanan dari warung tersebut Untuk dimakan di rumah Jika makanan tersebut dibawa ke rumah Dan kemudian rasanya berubah Maka hal itu bisa jadi pertanda Warung makan itu memakai jin penglaris Pasalnya ketika memakan makanan di warung makan itu Rasanya sangat nikmat dan bikin ketagihan Namun ketika tidak dimakan di tempat itu Rasanya akan berubah Hal ini karena jin penglaris Tidak memberikan pengaruh di rumah setiap pembeli Praktik seperti ini Juga sering dilakukan Dan paling banyak ditemui Dalam bisnis kuliner Berikutnya yaitu Panci atau periuk Yang tidak boleh dibuka Pada warung makan yang diduga memakai penglaris Biasanya terdapat panci atau periuk Yang hanya boleh dibuka oleh pemiliknya Pembeli dan karyawan lain Tidak diperkenankan untuk melihat isi dalam panci Dan ada juga alat khusus Misalnya cendong atau alat untuk mengambil nasi atau sayur Yang khusus dipegang pemilik warung Sementara karyawan lainnya tidak boleh memegangnya Yang keenam yaitu Letak toilet yang tidak umum Saat panci dengan berniat makan di suatu warung makan Sebaiknya perhatikan letak toiletnya Jika toilet itu berada di dekat bahan makanan Maka panci dengan patut berhati-hati Sebaiknya panci dengan segera memutuskan Untuk mencari warung makan yang lain Hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada kebersihan makanan Tetapi bisa jadi warung makan tersebut Menggunakan pengelaris Dengan syarat meletakkan posisi kamar mandi Di dekat bahan makanan Yang ketujuh yaitu Terdapat ruangan terlarang Tempat makan yang memakai jin pengelaris Biasanya memiliki sebuah ruangan khusus Yang kosong dan tidak bisa dibuka oleh siapapun Tempat khusus ini Digunakan sebagai tempat tinggal jin pengelaris tersebut Bahkan Digunakan oleh sepemilik warung makan Untuk melakukan ritual pesugihan Itulah sedikit ulasan Tentang beberapa ciri warung makan Yang menggunakan pesugihan jin pengelaris Menurut perimbunan Jawa Yang kami rangkum dari berbagai sumber Hendaknya kita selalu berhati-hati Jika ingin makan di warung Perhatikan dengan teliti di sekitarnya Jika ada yang aneh atau tidak wajar Maka segeralah untuk mencari warung makan yang lain Dan jangan lupa Selalu berdoa sebelum makan dan minum Dimanapun dan kapanpun Agar terhindar dari hal buruk dan mendapatkan keberkahan dari makanan atau minuman Yang masuk ke dalam tubuh kita Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan Karena tidak ada yang lebih mengetahui Selain Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!